Jadi kalau buat teman-teman yang ingin meng-airbrush untuk kendaraannya Bisa menggunakan cat Raptor Untuk fungsionalnya dan juga untuk penggunanya akan tahan lama Dan juga bakalan awet Hai Automotive Mania Nah hari ini gue pengen mengerjakan satu unit kendaraan yaitu motor Kiwi Yang dimana ini adalah motor baru untuk kategorinya yang masuk ke Indonesia Karena belum ada plat nomornya Nah rencananya hari ini gue pengen bikin motor ini menjadi Raptor Army Nah ini untuk motor yang ini rencananya juga akan berubah warna Dengan warna-warna Army Dan kemudian dengan motifnya juga Army Nah sehingga nanti kalau udah jadi ini gue yakin keren banget Karena untuk menambah konsep garang ataupun gagah pada kendaraan ini Biasanya salah satu untuk modifikasi adalah penggantian warna Nah kalau untuk penggantian warna sendiri juga nanti warna-warna yang dipakai adalah warna-warna solid Yang dimana warna-warna solid ini juga nanti setelah kita buat Dan juga nanti kita bikin menjadi ada teksturnya karena untuk warna-warna Army seperti ini Ini kalau misalkan kita bikin dengan konsep tekstur menggunakan cat Raptor pasti bakalan lebih gagah dan lebih keren Nah di awal-awal pertama kita membongkar untuk tanki bagian depan sparkboard Lampu dan juga ada beberapa panel di bagian belakang Setelah itu baru masuk ke pewarnaan Airbrush dan juga kita pasang kembali ke finishing Kita lihat untuk proses pengerjaannya dan juga kita nanti akan review kembali hasilnya Oke Otomotif mania Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kendaraan ini akan kita custom di bagian badinya Ya bisa dibilang custom yang sering direquest oleh banyak riders yaitu motif army Sebelumnya memang sering banget nih kita melakukan custom airbrush dengan motif seperti ini Selain menambah kesan garang dan macho Motif ini memang sangatlah cocok menggunakan cat Raptor Mau tau kenapa? Karena cat ini memang catnya para lelaki Selain ante baret dan tahan gores Cat ini sangatlah awet digunakan pada kendaraan Karena karakter catnya ketika disemprot akan menghasilkan tekster kasar pada permukaan Sambil melihat proses kita meng-custom motor Kiway Kita akan sedikit mengedukasi kalian seputar kuda besi satu ini Dilansir dari website resmi Kiway Indonesia Kiway merupakan sebuah merek yang telah hadir selama 22 tahun di dunia roda 2 internasional Dan telah bertransformasi menjadi sebuah merek sepeda motor multinasional Dengan kehadiran produk di lebih dari 80 negara Merik Kiway adalah sebuah merek yang berhasil dari Hongaria Desain dari kendaraan ini adalah tim dari beberapa desainer dunia Terutama negara Italia dan juga negara Argentina Nah di Indonesia sendiri Kiway mulai beroperasi pada tahun 2020 Dengan mengusung mesin 250 cc dijamin kemanapun akan terasa cepat Kendaraan ini mungkin tak banyak kita jumpai di jalanan Karena selain harganya tidak murah Motor ini memang khusus penghobi custom roda 2 umumnya Tapi jika kalian tertarik bisa saja kalian membelinya Hanya untuk sekedar koleksi atau untuk digunakan Yaps setelah semua proses dari pembongkaran sampai perakitan selesai Yuk kita lihat bagaimana hasilnya setelah kita custom Siapa tahu bisa jadi referensi kalian Jika kalian ingin meng-custom kendaraan kesayangan kalian Akhirnya proses untuk airbrush dari motor ini sudah selesai Sudah rapi semua dan juga untuk pemasangannya juga sudah kita pasang kembali Nah ini menggunakan produk dari Raptor yang dimana untuk dari set Raptor ini Kita gunakan pada posisi sparkboard depan, batok lampu, tanky dan juga ada part bagian belakang Di bodi belakang ini sudah rapi semua dan juga hasilnya keren banget Simpel dan juga bisa dikatakan gagah Nah jadi kalau buat teman-teman yang ingin meng-airbrush untuk kendaraannya bisa menggunakan cat Raptor Dan kita yakin untuk cat Raptor ini untuk fungsionalnya dan juga untuk penggunanya akan tahan lama dan juga bakalan awet Nah buat kalian yang ingin memodifikasi seluruh kendaraan kalian dimulai dari mobil, motor, dan kendaraan-kendaraan lainnya Kalian bisa langsung saja datang ke workshop kami atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Thanks for watching guys